Berapakah jumlah Benua yang ada di dunia? Menurut sebagian besar standar, ditetapkan ada 7 Benua di muka bumi ini. Hal ini mencakup 193 negara di dunia menurut data dari PBB. Tapi saat ini banyak ahli geografi dan ilmuwan yang mulai mengatakan jika hanya ada 6 Benua, di mana Eropa dan Asia digabungkan menjadi satu. Hal ini karena kedua Benua ini terhubung melalui daratan atau secara solid dalam cakupan wilayah yang sangat luas. Dan selain itu ada sekitar 700 juta pulau di muka bumi ini, baik yang berpenghuni ataupun tidak. Dan ini adalah dunia yang saat ini kita lihat dan juga kita tahu. Tapi bagaimana dengan jutaan tahun yang lalu? Apakah ada Benua yang sama seperti saat ini? Atau apakah Indonesia memiliki jumlah pulau yang sama seperti saat ini, dengan jumlah yang mencapai 17.500? Pada awal abad ke-19, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener menemukan hal mengejutkan, bahwa pantai Timur Amerika Selatan dan pantai Barat Afrika ternyata terhubung atau bersatu. Hal ini termasuk juga dengan negara Madagaskar, yang terhubung dengan baik di sisi Benua Afrika. Selain itu, penemuannya juga menunjukkan jika ada bagian dari negara India, yang tampaknya juga terhubung seperti sebuah puzzle. Wagner kemudian menerbutkan sebuah buku berjudul The Origins of Continents and the Oceans pada tahun 1915. Dalam buku ini disebutkan teori mengenai Your Continent dalam bahasa Jerman atau disebut dengan Super Benua. Dan dalam buku yang sama namun edisi yang berbeda disebut dengan Pangaya, yang berasal dari bahasa Yunani. Jika diartikan, pan berarti seluruh, dan gaya berarti bumi atau daratan. Karena Pangaya adalah bahasa Latin, maka saat ini kata tersebut lebih dikenal dengan Panjia. Jadi Panjia berarti seluruh daratan, dan saat ini, Panjia adalah sebuah pengetahuan umum yang berbicara mengenai lempeng tektonik. Panjia terbentuk sekitar 335 juta tahun yang lalu, yaitu sebuah daratan yang terhubung dan mulai pecah atau terpisah kira-kira 175 juta tahun yang lalu, dan dalam berbagai sumber, peta dunia di masa lalu adalah seperti ini. Secara singkat, Panjia terbentuk akibat pergerakan daratan. Konveksi mantel di permukaan bumi jutaan tahun yang lalu, menyebabkan pergerakan lempeng tektonik bumi dan menyebabkan banyak migrasi dan tabrakan. Dan tabrakan tersebut menyebabkan terbentuknya gunung ataupun pegunungan yang kita kenal seperti saat ini. Setelah sepenuhnya terbentuk, Panjia menutupi sekitar sepertiga dari permukaan bumi, dan sisanya adalah lautan yang disebut dengan Pantalasa. Lalu, dimanakah Indonesia? Mari kita bahas secara singkat mengenai hal ini. Jika kita melihat peta dari pegunungan Himalaya, diperkirakan gunung ini terbentuk sekitar 50 juta tahun yang lalu, ketika India terhubung atau bertabrakan dengan benua Asia. Jika kita juga melihat beberapa gunung tertua di muka bumi ini, seperti Apachean Mountains di Amerika Serikat atau Little Atlas di Maroko, atau Scottish Highlands di Inggris, mereka semua berumur sekitar 500 juta tahun. Dan dalam peta Panjia, ketiga gunung tertua tersebut saling terhubung dan membentuk satu pegunungan yang terhubung, yang disebut dengan Central Panjian Range, atau jajaran Panjian Pusat. Dan dari sini terbagilah wilayah di zaman dahulu yang disebut dengan Gondawana dan Laurasia. Namun tentu saja, ada beberapa pegunungan lain di masa lampau, misalnya pegunungan Laurentian Quebec, yang saat ini berada di Kanada dan mencapai Greenland kala itu. Dan ada juga Guiana Shield, yang merupakan serangkaian gunung dan dataran tinggi di Amerika Selatan. Selain itu, ada juga Andean Orogeni, yang sekarang kita kenal dengan pegunungan Andes, yang berada di Bolivia. Dan kemudian daerah-daerah di Gondawana mulai terpisah, seperti Afrika dan juga Amerika Selatan. Terpisahnya kedua daerah tersebut, menghasilkan gunung-gunung yang ada di Brasil di bagian timur, dan Afrika di bagian barat. Lalu, bagaimana sebuah daratan dengan luas yang sangat besar, dapat pecah dan menjadi seperti apa yang kita ketahui saat sekarang ini. Secara singkat, benua ini terpecah akibat pergerakan divergen atau saling menjauh dari lempeng tektonik pada kerak bumi, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Sebelum terpecah, seperti yang disebutkan sebelumnya, seluruh daratan ini dikelilingi oleh lautan pada kala itu, yang disebut dengan Pantalasa. Pantalasa adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Yunani, Pan yang berarti semua, atau seluruh, dan Talasa yang berarti laut, yang berarti seluruh laut atau hanya ada satu. Saat mulai terpecah, dari sini muncul disebut dengan Tetis Ocean, atau lautan Tetis, yang berada di antara Gondowana dan Laurasia. Dan luas lautan ini diperkirakan mencapai 60 juta km persegi, yang luasnya lebih kecil dari lautan Indian saat ini, yaitu 70 juta km persegi. Namun, luasnya lebih besar dari lautan Artik yang kita kenal saat ini. Yang menarik adalah bukan mengenai luasnya, namun bagaimana lautan tersebut mempengaruhi iklim dan juga ekologi, seperti curah hujan dan sebagainya. Daratan yang dekat dengan lautan biasanya akan mengalami curah hujan yang lebih besar, sementara bagian daratan yang terjauh akan semakin gersang. Hal ini bisa kita bandingkan dengan apa yang terjadi di seluruh Asia tengah hari ini, di mana karena letaknya yang terpencil, banyak daerah yang mengalami kekeringan. Tapi itu hanyalah salah satu faktor. Saat mulai terpecah dalam kurun waktu jutaan tahun, Gondowana mulai terpecah dan membentuk beberapa benua dan daratan yang lebih kecil, seperti Afrika, Amerika Selatan, India, Antartika, dan juga Australia. Sementara laurasia terpecah menjadi Amerika Utara, Greenland, Benua Asia, dan juga Benua Eropa. Dalam modern map Hanjia, yang disusun kembali, maka Indonesia akan berada di daerah laurasia, tepatnya di sini. Percaya atau tidak, hal ini telah diteliti dengan berbagai macam bukti, contohnya adalah adanya kesamaan antara jenis batuan, konfigurasi pantai termasuk relief dan ketebalan batuan, hingga lapisan kerak bumi yang terbilang simetris, yang tentunya jika dihubungkan akan seperti sebuah puzzle. Dengan kondisi seperti di atas, maka kondisi bumi sudah pasti sangat berbeda dengan saat ini. Misalnya, suhu bumi saat itu, hingga jumlah kadar oksigen dan juga karbon dioksida. Bukti lain mengenai hal ini adalah penemuan fosil di Kutub Utara, yang saat ini terkenal sangat dingin. Namun dalam beberapa kasus, penemuan fosil tumbuhan subtropis dan tumbuhan tropis juga ditemukan di tempat ini, yang mana saat zaman sekarang, tumbuhan-tumbuhan tersebut mustahil untuk tumbuh di Kutub Utara. Dan dalam berbagai hasil studi, diperkirakan tidak adanya es di tempat ini seperti saat sekarang ini. Ini berarti Kutub Utara di zaman dahulu adalah greenhouse atau bisa dibilang ditutupi dengan hutan. Dalam masa ratusan jutaan tahun yang lalu, beberapa bagian tempat memang ada yang ditutupi dengan es. Namun Antartika sendiri mulai ditutupi sepenuhnya dengan es kira-kira pada masa 14 juta tahun yang lalu. Dan zaman es menimpa bumi sekitar 10.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Itupun setelah Panjia telah pecah seperti saat ini. Namun bagaimana Panjia bisa terbentuk? Seperti halnya bagaimana mereka terpisah, Panjia terbentuk juga akibat pergerakan daratan dalam jutaan tahun lamanya, yang akhirnya membentuk sebuah benua super besar. Namun ada perbedaan dalam pergeseran ketika terpisah dan bergabung. Mungkin banyak yang tidak akan percaya mengenai hal ini. Namun dengan bukti yang telah diteliti hal ini mungkin saja masuk akal. Selain beberapa bukti yang telah saya sebutkan di atas, bukti berupa fosil adalah salah satu pendukung teori ini. Para arkeologi telah menemukan sisa-sisa fosil dari spesies darat dan air tawar perubah di benua yang sekarang dipisahkan oleh ribuan mil lautan. Sebagai contoh, fosil reptil air tawar yang ditemukan di Afrika dan juga Amerika Selatan. Karena jika benua ini memang terpisah sejak dahulu, hewan tersebut harus menyeberangi samudera Atlantik. Namun ini tidak masuk akal, karena mereka harus berenang melalui air asin. Sementara hewan reptil air tawar tidak menyukai air asin. Fosil mereka menunjukkan bahwa kedua benua ini pasti pernah terhubung. Distribusi batu bara di dunia juga adalah bukti jika semua daratan pernah bersatu. Batu bara biasanya terbentuk di iklim yang hangat dan basah. Namun para ilmuwan telah menemukan batu bara di lapisan es Antartika. Hal ini diyakini bahwa benua es tersebut sebelumnya berada di lokasi lain di bumi dan memiliki iklim yang sangat berbeda, yang mana harus memiliki kondisi yang mendukung pembentukan batu bara. Berdasarkan bukti yang telah muncul melalui studi lempeng tektonik, ada kemungkinan bahwa Panjia bukan merupakan satu-satunya benua super yang pernah ada. Pembentukan dan pemisahan benua raksasa seperti Panjia mungkin saja terjadi berulang kali dalam sejarah. Lalu jika benua sebesar Panjia bisa terpisah, apakah saat ini pulau-pulau atau benua juga sedang bergerak? Tentu saja. Dalam berbagai penelitian, para ilmuwan memperkirakan bahwa benua super besar atau luas daratan di berbagai tempat akan terus muncul dalam jangka waktu yang sangat lama. Saat ini benua-benua di dunia perlahan-lahan bergerak menjauh dari Mid Atlantic Ridge ke tengah samudera Pasifik. Diakini bahwa mereka pada akhirnya akan bertabrakan satu sama lain dalam waktu sekitar 80 juta tahun ke depan. Jika berbicara mengenai hal ini, sebenarnya masih banyak penjelasan lebih rinci. Namun, yah akan memakan waktu banyak sih dan saya juga telah meringkas materi ini agar bisa lebih mudah dipahami. Materi ini saya pelajari dari sejumlah jurnal, buku, dan juga website sains internasional tentunya. Semoga bermanfaat and yeah, I hope you enjoy it. See you next time, dude. Bye. Sub indo by broth3rmax